Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa-apa semuanya video kali ini aku akan update stok lagi untuk kamera yang datang udah berapa 13 harian di upload di video di channel ini nah sekarang kita ada ini ada beberapa unit dari semi pro ini ada 70D ada Nikon ada lensa terus ini ada DJI Pusmo Pocket nah kita ada 2 unit ini juga baru datang kalau kali ini sekarang berapa ya harganya nanti kita cek dulu terus ya selanjutnya kita update stok untuk hari ini ini yang datangnya ini kemarin-kemarin agak sepi ya habis lebaran nah langsung aja kita update sambil duduk aja ya nah ini ada 70D untuk 70D ini kondisinya masih cukup bagus ini ada lecet tipis ada lecetan ini dikit ya hanya ini aja untuk di keseluruhan body karet-karet ini juga masih rapet bagian bawah juga masih oke ya ada lecet-lecet pemakaian lecet ya soalnya ya kamera pastinya kayak gini nah kayak gini ya nah kebanyakan yang lecet itu ada di bawah untuk 70D ini kita jual di harga ini pemakaiannya kemarin masih berapa ya masih di kisaran 7 ribuan kalau gak salah ini kita jual di harga 5 juta gak ada di harga 4 jutaan 5 juta ada kembaliannya nanti ini belum tak posting nanti tak posting juga di instagram jangan lupa kunjungi instagram mami yaitu Reo Camera atau juga jangan lupa follow instagram saya Yudha Dianto untuk kalian yang mau tanya-tanya silahkan DM aja nanti nah kondisinya kayak gini ya untuk 70D ini nanti kita jual body di harga di bawah 5 juta ini ini terus ini ada Sony A6000 nah banyak banget yang cari Sony A6000 ini kondisinya kayak gini ini ada barat pemakaian nah barat barat tipis untuk kondisinya kayak gini untuk tulisan agak pudar di bagian sini nah tapi masih ada bekasnya masih bisa dibilang dibaca masih bisa ini ada tulisan menu A, E, L terus F, N ada nah masih bisa dibaca ini hanya logo-logo nah ini C2 ini ada logo display untuk Sony A6000 ini ini pemakaiannya berapa ya lupa juga ini nanti kita jual di harga 6 juta untuk Sony A6000 kali ini ada juga yang di harga 5 juta 900 cuman di layarnya ada DM kecil disini kalian bisa cek video saya sebelumnya untuk kondisinya kayak ini ini di harga 6 juta untuk A6000 di harga 6 jutaan ya terus ini ada Nikon D3400 ini kan D3400 untuk kondisinya kayak ini aku belum pernah review nanti coba tak review untuk hasil foto dan videonya ya untuk ini kondisinya cukup masih bagus bagian atas juga masih bagus ini pemakaiannya masih 26 ribu ini di kisaran harga 4 jutaan 4 jutaan 4 jutaan berapa ya kayak gitu lah nanti kalian bisa cek aja di Instagram untuk harganya ini ada lagi ini juga baru masuk hari ini ini Nikon D3200 untuk kondisinya kayak ini ini jat jat apa itu untuk bodinya belum tak bersih ini baru aja dapat ini tadi ini sekarang murah di harga 2 jutaan kurang lebih untuk Nikon D3200 untuk karat-karatnya juga masih rapat semua bagian atas juga masih aman karat di bagian lensa juga masih rapat untuk karet grip ini juga masih menempel rapi ini masih rapi semua ada lecet-lecet tipis pemakaian wajar terus ini ada adiknya M50 ini M5 untuk M5 sekarang di harga kisaran 5-6 jutaan tergantung kondisi untuk ini karetnya agak melar ya tapi nggak pengaruh di hasil ini aja melar wajar lah untuk kamera mirrorless kondisinya bagian bawah juga masih oke lecet-lecet pemakaian tipis kayak gini ya nggak terlalu begitu berarti untuk lecetnya mungkin temen-temen yang cari fungsinya ya ini cocok untuk ini karetnya juga melar di bagian sebelah kalau kayak gini belah kiri ya untuk belah kirinya juga melar kadang kiri agak melar tipis tapi untuk karet gripnya ini masih rapet semua cuma ada ini ini bekas ini tangan kayak gini ya kukunya panjang kayak gini ini di harga kurang lebih nanti di harga 5 jutaan 4-5 jutaan untuk Canon Canon M5 untuk kondisinya kayak gini ada melar-melar tipis kita lanjut lagi ini ada 750D oke kemarin ada yang komentar kayaknya cari 750D ini kita ready 750D di harga 5 jutaan kita ada 3 unit ini ini unit yang baru aja datang ini tadi ini VFinder nya bagian sini ini lepas nanti kita pasang ya ini kelihatan kayak popong nah ini nanti ada VFinder nya ini pas kita beli nggak ada VFinder ini di harga sekitaran 5 jutaan untuk 750D ini baterai nya awet mengenai LP17 terus popong nya juga cepet dibanding 700D cepetan ini enak aneh juga untuk warnanya juga sedikit jauh antara 700D dan 750D terus kita lanjut ini ada M3 untuk M3 ini karet nya masih rapet semua bagian atas juga masih oke untuk pemakaian lecet lecet wajar tipis seperti itu ini dikisaran harga 4 jutaan nanti ada juga kita yang di harga 3 juta setengah 3 juta 700 3 juta 900 kita ada cuman kondisinya nggak sebagus ini kalau ini masih cukup oke masih bagus ini nanti kita jual di harga 4 jutaan untuk kamera itu tergantung kondisi fisiknya juga untuk AC nya ini juga masih aman nah untuk karet-karet bagian jempol juga masih rapet bagian grip juga masih rapet ini penampakan ESM3 untuk wajar nya masih oke ini di harga 4 jutaan untuk layar nya juga udah flip banyak banget yang cari M3 nah banyak vlog juga enak udah ada support mic external ini ada jack mic nya nanti mungkin kalau kalian punya mic pengen mic suaranya lebih jernih pakai mic external untuk mic bawaan juga masih enak mungkin lebih enak kalau kalian pakai mic external tambahan nah ini ada lensa 10-22 lensa wet ini biasanya untuk foto-foto landscape foto di alam kayak gitu pengen cari yang lebar-lebar pakai 10-22 untuk saat ini lensa kayak gini di harga sekitar 2 juta sampai 3 jutaan tergantung kondisi juga terus ini nah ini DSLR nah ini yang kemarin ditanya juga 1.500 kita ready 1 unit untuk ini nanti kita jual di harga 4 jutaan untuk 1.500 D ini pemakaian masih minim masih di 2.000 untuk kondisinya ini masih bagus masih istimewa untuk karetnya jempol karet bagian grip juga masih rapet semua karet bagian USB ini masih rapet tapi kalau 1.500 belum ada jack mic jadi dikasih mic eksternal itu belum bisa ini memanfaatkan mic internalnya aja untuk karetnya bagian lensa juga masih rapet semua untuk bagian bawah pun juga masih mulus kalau bareng-bareng nggak ada masih doff banget kamera jarang dipakai kayak ini terus ini ada yang terakhir ada 2 DJI Usmo Pocket ini generasi yang pertama kita ada 2 unit nah yang cari DJI Usmo kalian yang nge-plog nah ini ready kita 2 unit biar hasilnya nanti videonya stabil nggak goyang-goyang nah udah 2 unit coba tak buka ya dapatnya nanti kalian ini untuk DJI Usmo Pocket sekarang ini di kisaran harga 2 jutaan ini untuk yang generasi kedua itu di kisaran harga generasi kedua 3 jutaan kurang lebih nah ini kita letak keluarnya unitnya aja ya untuk aksesorinya di kanan sini kita coba ini temen-temen untuk DJI Usmo Pocket untuk yang generasi kedua yang belum tahu ada penambahan di joystick kalau yang pertama ini belum ada joystick ini ini masih mulus juga nah ini temen-temen untuk penampakan DJI Usmo Pocket yang pertama generasi pertama ya kita ada 2 unit ini di kisaran ada 2 jutaan kurang lebih nanti nah masih mulus masih oke ini ya nggak ada retakan sama sekali masih aman untuk kalian yang mau cari kamera silahkan kunjungi instagram atau WA atau DM saya bisa ini yang pertama yang kedua ini ada strap tali apa untuk tangan nah itu aksesorisnya juga ada di dalam jangan lupa ya selalu subscribe channelku nanti dan nyalain loncengnya kalau ada video video terbaru terbaru bakal kalian nanti ada notifikasinya nah ini ada kotor tangan nah untuk ini juga masih bagus masih oke juga masih terasa dipegal itu tetapnya masih oke kalau mungkin kamera ini kamera kayak gini maupun pocket kayak gini kalau disering dipakai itu disini sudah glossy kalau yang jarang dipakai itu masih ya masih oke lah masih terasa crunch crunch nya masih ada nah ini untuk djs membuat kita ada 2 unit silahkan kalian nanti gunungin di instagram kami nah oke cukup sekian terima kasih teman-teman video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa follow instagram kami yaitu ya kamilah sama follow instagramku Yudhya Dianto kalau ada apa silahkan DM ataupun langsung WA mau tukar apa kita juga oke oke sekian terima kasih